Halo, Paralikek Anaknya Biung Dirah Hari ini memasak tempeng Tempennya mau diperkublek Dan yang nyetrung pulukah saya Hari ini saya memasak tempeng Tempennya diperkublek dan di panganan enak Kebetulan cuaca di Mbatam Ini lagi hutan kepek Hujan tapi ada mataharinya Semoga bisa jadi panganan yang Cocok Pertama Lik Siapkan tempen Tempennya diberi sama si purete Saya pakai separuh saja Bikin banyak-banyak Terus tempennya akan saya iris Tipis-tipis Selain menyiapkan tempen Saya juga menyiapkan bumbu Bumbu yang saya pakai Ada cabai Ini cabai ini menggunakan cabai besar semua Kalau ini cabai yang betul-betul cabai raksasa Atau cabai namu apa ini namanya Terus Ada bosoknya kok ini Maklum Lik Di kulkas sudah satu bulanan Terus ini cabai keriting Saya pakai lumayan banyak Biar menger-menger nanti merahnya ya Kalau mau ditambah dengan cabai rawit Ngimongkot tambah saja Saya enggak Saya pakainya begini saja Terus ada bawang merah Bawang merah saya pakai dua Tapi besar-besar ini Lik Bawang berbes di Mbatam lagi mahal Sekilo 45 Biasanya cuma 33 Sekarang 45 mahal Terus ini ada Ada bawang putih Itu kan bukan bawang merah berbes Tapi Iya saya beli yang murah ini Ini aja sekilo Sekarang 25 Lik bawang Bawang birma ya Nah selajengnya Ini akan saya Saya masak Tapi enggak di itu Enggak menggunakan minyaknya Cuma disangrai Ambil wajar Nek Nyalakan Langsung saja Tempennya dilepokan Lik Dijajar-jajar Kon baris ini ya Oh iya Semisal liliknya Lebih suka menggoreng tempennya Nggak digoreng mawon Nama jalah itu Saya sekarang programnya Lagi mengurangi minyak Lik Jadi Nek Kalau bisa Segala sesuatunya Dibakar Di apa itu Terus dikukus Katus nikuk Ini bawang merahnya Saya lebokan Terus cabennya juga Selajengnya Ini langsung diuprok-uprok Semisal liliknya Mau Mau membakar Tapi dengan sedikit minyak Juga boleh ya Lik ya Pokoknya disesuaikan Dengan selera Masing-masing Saja Katus nikuk Kalau digoreng Menurut saya Kan lebih endol Ya Akan lebih Ada rasa gurih-gurihnya Tapi si sapi Kan lagi Program diet Mengurangi minyak Lik Jadi ini Cukup begini saja ya Ini akan saya Uprok-uprok Sampai Cabennya Mandan-mandan Gosong Tempennya Mandan-mandan Gosong Lik Jadi ini ya Mandan lama Mungkin sekitar 15 menitan Saya membakar Saya membakar ini Sambil mengusurk-usurk Si tenpe Dan teman-temannya Tulik Sekarang saya Menyiapkan Daun Aduh Daun apa ini Lik ya Kelalem Aduh Daun apa ini Aduh Nggak kelihatan Mana itu Video ini Bentar 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 Nah ini Lik Daun apa namanya Saya kelalem Ini kayak Sokepeki Apa sih Aduh Daun berambang Bukan daun berambang Mirip-mirip daun berambang Kucai Bilang saja Kucai susah sekali Kau sapi Kucai ya Lik ya Nanti Liknya di rumah Bisa menggunakan Daun bawang Berhubung si sapi Nggak punya daun bawang Lik Jadinya menggunakan Kucai saja Ya Ini saya iris lembut Kucai-nya Itu banyak banget Kucai-nya Sapi pakenya Iya Kalau kucai Atau daun bawang Biasanya saya suka Yang banyak Lik Biar aromanya Sungguh asoi Dan Ini menciptakan Rasa gurih juga Ya Dan di resep Kali ini Lik Saya akan Menggunakan Aroma Kaos Kaki Gosok Terasi Ini teras ini Juga akan Saya bakar Lik Bakare Tapi kalau kita Sudah mau selesai Ininya ya Menguprok-uprok Si tempennya Baru teras ini Dimasukkan Jadinya Terasinya Tidak perlu Terlalu lama Dibakar Bentar saja Ini paling sekitar Satu menitan saja Terus semua dimatikan Eh dimatikan Kompornya dimatikan Terus semuanya Diangkat Ya Ini Mbak San Setelah satu menitan Kemudian Lik Langsung dipaten Kompornya Selajangnya Ini akan Saya Saya Bebuk ya Saya uleg Ini Dan seperti Biasanya Lik Saya untuk Menuruskannya Kalau tidak menggunakan Coek Artinya menggunakan Alu lumpang Ya Ini yang saya Masukkan dulu Cabai-cabian Untuk tempe ini Akan saya Masukkan terakhir Nanti Karena saya Kepingin Tempe ini Jangan terlalu Halus Lik Nah Terasinya juga Nyemplung ini Dan ini itu Gosong sapi Tidak apa-apa Saya suka aroma Ada yang gosong-gosong Ini Lik Nanti Liknya Di rumah Dikoreng saja Tempe Sama Bumbu-bumbu Selain Bumbu yang Sudah dibakar Tadi Lik Saya juga Akan menambahkan Kencur Tapi kencurnya Tidak saya bakar Biar aromanya Tetap seger Yaudah Ini langsung Mau digenjus Sampai Mandan lembut Mandan saja Jangan terlalu lembut Biar masih ada Bentuk-bentuk Merah cabai Itu Lik Ini kalau Merupuk begini Ya Parangnya sekitar 2-3 menit Saja sudah cukup Baru setelah ini Dimasukkan Tempe Ini Halusnya cabai Sudah saya sukai Lik Tidak terlalu halus Malah masih Kasar Masih kasar Tidak apa-apa Sekarang kita masukkan Tempe Nah Dijemplung-jemplungkan Saja Ya Terus Dibepok Maning Ini ditumbuk Sampai Tempe Hancur saja Tapi jangan sampai Lembut Lik Biar masih ada Bentuk Kedulainya Begitu ya Oh iya Ini belum saya Kasih Garam Garamnya nanti Saya silah Belakangan Terus 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 kemudian Saya tambahkan Sedikit daun Kemangi Cemplung Ini juga Ditumbuk Ya Daun Kemangi Nah Sekarang Kita Masuk Ke tahap Berikut Berikut Lik Ambil Mangkok Terus Saya Memecahkan Enduk Enduk Yang akan Saya pakai Apa ini Namanya Tiga Putir Ya Paling sedikit Nanti Bisa Ditambah Kita lihat Situasinya Kalau Kira-kira Enduk Kurang Ditambah Kalau sudah cukup Yaudah Lorok Teluk Kemudian Kita masukkan Daun Kucainya Tadi Tolong Sambil Diengatin Ya Lik Saya belum Masukkan Garam Nanti Kelalen Maning Terus Selajang Saya akan Memasukkan Cabai Yang Barusan Ditumpuk Ya Ini Banyak Tempe Nek Kocobule Selajang Ini Akan Saya Ublek Ublek Sapi Kamu Jangan Lupa Itu Garam Nanti Lupa Betulan Loh Oh Ya Garam Belum Dimasukkan Bentar Bentar Garam Belum Saya Lebokkan Ini Garam Untuk Saya Sekarang Kebanyakan Saya Betul Betul Sedikit Menggunakan Garam Ya Karena Saya Menggunakan Garam Yang Sedikit Itu Akhirnya Berat Badan Saya Dalam Waktu Satu Bulan Bisa Turun Sepuluh Kilauan Terus Untuk Goreng Gorengan Juga Saya Mengurangi Banyak Biasanya Dulu Itu Sebelum Ada Acara Dietan Satu Minggu Itu Bisa Beli Dua Tiga Kali Gorengan Sekarang Sebulan Belum Tentu Beli Sekali Ya Misalnya Saya Bikin Resep Masakan Dikoreng Goreng Itu Artinya Saya Cuman Makan Pas Ngecipi Di video Saja Setelah Videonya Rampung Yaudah Gorengannya Yang Mendapat Keberuntungan Burete Dan Teman-teman Gengnya Itu Ya Gak Apa Yang Penting Saya Sudah Bisa Bikin Video Terus Dari Video Itu Nanti Saya Harapkan Bisa Dapat Duit Bisa Neng Nabi Selah Ngelik Saya Juga Menambahkan Sedikit Gula Pasir Disini Buat Sarat Saja Biar Aroma Cabainya Nanti Nggak Bikin Hidung Wain Wain Terus Dan Sebagai Pengganti Micin Saya Menambahkan Bubuk Lada Bubuk Lada Nggak Udah Terlalu Banyak Karena Aroma Cabainya Tadi Sudah Cukup Cedrong Setelah Ngelik Saya Ngambil Cetakan Apa Ini Namanya Serabi Sebenarnya Saya Khawatir Ini Terlalu Kecil Tapi Dicoba Dulu Saja Terus Ini Akan Saya Alasi Dengan Daun Pisang Daun Pisang Kalau Bisa Mandan Tebel Biar Nggak Gosong Nanti Sebenarnya Resep Ini Zaman Hampir Setahun Lalu Sudah Pernah Saya Bikin Bersama Biung Tapi Hari Ini Saya Bikin Resep Ini Lagi Cuma Dimodifikasi Kalau Dulu Itu Resep Menggunakan Apa Itu Namanya Kelapa Parut Kalau Sekarang Menggunakan Tempe Dicampur Dengan Kemangi Dengan Perketek Perketek Ya Terutihnya Lebih Rame Bentar Ini Supaya Menden Legok Sedikit Terutih Terutih Saya Suntokkan Saja Ya Dada 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 Cukup Saya Pikir Tadi Bakal Kebesaran Ternyata Cukup Yaudah Paslah Bagus Begini Ya Ini Kalau Menggunakan Apa Didadar Biasa Sebenarnya Lebih Praktis Lebih Cepet Cuman Aromanya Kurang Wangi Kalau Menggunakan Sistem masak Begini Lama Setengah Jam Lebih Matangnya Tapi Walaupun Lama Nanti Aromanya Endol Wangi Sekali Karena Ada aroma Dari Daun Pisang Sama Cetakan Serabine Nanti Nanti Bisa Menggunakan Itu Ulekan Capi Yang Dari Tanah Di Rumah Kalau Mau Sistem Seperti Saya Langsung Ditumpangkan Di Kompor Nyalakan Api Yang Cilik Mentik Sungguh Cilik Mentik Nah Sudah Sudah Selik Mentik Ini Bagian Atas Selik Ini Saya Tutup Maning Begini Terus Dikurung Kebi Biar Panas Saya Merata Di Bagian Dalam Kita Tunggu Sepengah Jaman Kurang Lebihnya Saya Akan Cek Dulu Ini Setelah Dicek Ini Akan Saya Balik Sepertinya Sudah Matang Ini Akan Saya Balik Karena Bagian Tengah Ini Belum Matang Saya Balik Tapi Saya Bingung Gulim Baliknya Aduh Gimana Ini Bisa Ini Tinggal Baliknya Gimana Menjajal Aduh Bisa Lik Kelihatan Gaya Di Kamera Ini Sudah Saya Balik Kita Lihat Dulu Bagian Sininya Lik Matang Apa Enggak Oh Udah Bagus Kok Yang Sebelah Sini Udah Bagus Betul Ini Saatnya Kita Membalik Ya Jangan Ditanya Aromanya Ini Endol Banget Udah Ini Dimansak Lagi Sampai Matang Ini Mungkin Gak Terlalu Lama Ya Ini Saya Baru Menurunkan Makanan Saya Ya Jebule Masak Ini Itu Gak Cukup 30 Menit Bayangan Saya Tadi 30 Menit Cukup Jebule Satu Jam Ini Entah Hidung Saya Yang Salah Atau Gimana Lik Tapi Jujur Saja Gak Tahu Dari Mana Aromane Kok Muncul Aroma Keju Atau Mungkin Sebelah Lagi Masak Juga Yang Gak Tahu Yang Jelas Ini Aromane Endol Sekali Enak Banget Tuh Penampakannya Lik Endol Masak Es Sore Tadi Dan Sekarang Hampir Jam 9 Malam Baru Akan Saya Cipi Lik Tadi Nek Sudah Engat Lagi Kalau Engat Tadi Enak Banget Asli Endol Ternyata Dan Gak ada Bau kaos kaki Tapi Bener Lik Ini Aromanya Enak Tetap Kayak ada Aroma Keju Sih Bagaimana Cerita Nek Padahal Gak ada Hubungannya Sama keju Sama sekali Kok Enak Si Ini Mau Dicemil Boleh Mau Dijadikan Lauk Endol Untuk Asin Walaupun Tadi Saya Menggunakan Garam Cuma Sedikit Sudah Cukup Mungkin Karena Saya Menambahkan Itu Ya Si Kaus Lagi Bosok Teras Sih Mipun Liknya Silahkan Mencoba Ini Tidak ada Aroma Amixnya Beberblast Ya Tapi Mungkin Biung Tira Bisa juga Dibohongin Kalau Saya Bikin Begini Besok Di kampung Ampun Enak Sih 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 Sih